Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto diakui sebagai sosok pemimpin terbaik untuk Indonesia. Prabowo diakini sebagai sosok pemimpin pemersatu bangsa dan sangat anti terhadap diskriminasi. Prabowo dinilai cenderung merangkul berbagai kalangan masyarakat tanpa melihat latar belakang. Igor menilai, Prabowo merupakan simbol pemersatu. Rekonsiliasi nasional menjadi salah satu visi dan misi Prabowo dalam menjadi Presiden Indonesia di masa depan. Hal itu sudah dicontohkannya usai kalah di Pilpres 2019 dan memilih bergabung dengan Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju. Momen itu dianggap sebagai kesuksesan Prabowo dalam menciptakan persatuan nasional. Simbol Prabowo sebagai sosok pemersatu dan merangkul semakin diperkuat dengan pernyataan cendekiawan Buddhis Indonesia, Erik Fernando. Ia mengatakan Prabowo memberikan ruang untuk kelompok minoritas berkembang di Indonesia. Hal itu terlihat dari Organisasi Sayap Partai Gerindra untuk Kelompok Minoritas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!